Bupati Pati Haryanto memimpin Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan dalam rangka persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Ruang Penjawi Sidda Kabupaten Pati, Rabu Pagi. Pada kesempatan tersebut, ada sejumlah poin yang dibahas, diantaranya ialah membahas mengenai larangan takbir keliling yang sempat memicu polemik. Kita kemarin ada masuk di media sosial, mau demo, dan lain-lain. Tapi saya uter tarling itu saya tanyakan di 20-19 Kecamatan. Yang saya lakukan itu tidak ada, kalau takbir keliling tidak ada. Kecuali yang gabus itu kemarin ada surat pada saya yang intinya mau minta izin. Tapi izin ini kan, kalau nanti satu izin dikasih, namun Haryanto mengakui ada surat yang ditujukan padanya dengan maksud minta izin untuk tabir keliling. Sebab bila dikasih izin, yang lain bisa melaksanakan juga. Ia menilai lebih baik tidak usah menyelenggarakan. Terlebih, dapat menimbulkan dampak gesekan di masyarakat seperti keributan bahkan tawuran antar pemuda. Haryanto menegaskan pihaknya sama sekali tidak melarang kegiatan takbiran. Selama ini, ia banyak dianggap demikian. Jadi lebih baik, nanti Pak Caman segera koordinasi dengan musikah, lebih baik tidak usah menyelenggarakan. Atau akan menimbulkan dampak-dampak sosial. Mumpung masih ada waktu, ia meminta para camat dan kepala desa untuk melakukan pendekatan pada masyarakat untuk tidak menggelar takbir keliling. Tim Liputan, Cahaya TV